Intro Sempat menikah dengan pria Blasteran Artis ini ternyata diberi mahar murah guys Kurang dari 20 ribu rupiah Bagi kebanyakan orang Menikah adalah momen syakral Yang akan terus dikenang Untuk menyambut pernikahan Segala persiapan dilakukan Demi menjadikan momen itu sempurna Salah satu persiapan yang dilakukan Menjelang pernikahan adalah Mahar atau maskawin Mahar atau maskawin Merupakan salah satu syarat Sebuah pernikahan Biasanya mahar dipersiapkan Dengan matang Bahkan sampai nominalnya besar Tak terkecuali Bagi selebritis Tanah air Banyak artis yang menyiapkan Mahar dengan nominal ratusan juta Namun hal itu Tidak berlaku Bagi artis cantik satu ini guys Sempat dinikahi pria Blasteran Pemain sinetron dan film ini Hanya diberi mahar Kurang dari 20 ribu rupiah Wow Ternyata bagi beberapa orang Mahar atau maskawin Tidak dilihat dari besar nominalnya Melainkan makna di dalamnya Itu juga berlaku bagi Risti Tagor Yang sempat dinikahi Shroth Colin Pada 2015 silam Risti Tagor resmi Dipersunting pria Blasteran tersebut Melalui pernikahan yang sakral Setelah akad nikah Keduanya menggelar resepsi Yang cukup indah Dengan konsep Taman bunga Pernikahan itu Merupakan yang pertama Bagi Shroth Colin Sementara bagi Risti Itu merupakan yang kedua Risti Tagor diketahui Sempat menikah Dengan Rifki Balwell Namun pada tahun 2004 Keduanya memutuskan Untuk menikah Dari pernikahan dengan Rifki Risti Tagor dikaruniai Seorang anak yang diberi nama Arsene Rafa Balwell Karena merupakan Pernikahan pertama Bagi Stuart Wajar jika perikannya Dipersiapkan dengan baik Namun Kenapa mahar Yang diberikan Swat pada Risti Jumlahnya Sangat kecil Saat menikah Risti Tagor Stuart Diketahui Memberikan mahar Seberupa uang Senilai 19.450 rupiah Ternyata Ada makna Tersembunyi Dari nominal Mahar Yang diberikan Stuart Mahar Yang diberikan Stuart Melambangkan Tanggal pernikahan Mereka 19 April 2015 Namun Sayangnya Pernikahan Risti Dan Stuart Hanya bertahan Satu tahun Bahkan Baru menikah Selama Tiga bulan Risti Tagor Dikabarkan Berpisah Dengan Stuart Colleen Cek Cok Dan Pertengkaran Diduga Menjadi Alasan Risti Tagor Bercerai Dengan Sang Suami Risti Tagor Berdalih Bahwa Stuart Colleen Tak hanya Emosional Tetapi Juga Bertindak Kasar Kepada Anak Pertamanya Pertengkaran Risti Tagor Dan Stuart Colleen Pun Sempat Didengar Oleh Seorang Saksi Bernama Uce Kala Itu Uce Tengah Bersama Risti Tagor Untuk Mengisi Sebuah Acara Di Surabaya Ketika Berada Dalam Mobil Menuju Hotel Risti Tagor Tiba-tiba Menerima Telepon Dari Stuart Colleen Uce Membeberkan Dalam Sambungan Telepon Tersebut Risti Tagor Dan Stuart Colleen Bertikai Cukup Lama Risti Tagor Dan Stuart Colleen Pun Resmi Bercerai Usai Prahara Panjang Yang Mendera Rumah Tangga Keduanya Itulah Kabar Berita Artis Hari Jangan Lupa Ya Guys Like Share Comment Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Agar Mendapatkan Notifikasi Terbaru Dari Kami Di Gossip Papa Raji Channel Terima Kasih Dari Bratis Besok Lama Spreng T Besok An сд Besok T Bet Terima kasih telah menonton!